Interim Ah no, tanpa aba-aba, Tarantula langsung menerkam kalah jengking Meski kalah cepat, kalah jengking langsung mencapai tubuh Tarantula dengan sangat kencang Dan lihat apa yang terjadi Kalajengking langsung menancapkan sengatnya tepat di kaki Tarantula Ia tidak dapat berbuat banyak untuk melawan Racun Kalajengking sudah merasuk ke tubuhnya Kalajengking langsung menyantapnya dengan cara menyedot cairan tubuh si Tarantula teman Untuk menghabiskan satu Tarantula saja butuh waktu sekitar 2 jam Lama banget ya Luh luh ada apa sob? Sepertinya kamu membaca ada suatu pergerakan Oh iya teman-teman di rumah tau kan Sensor tubuh Kalajengking ada di bagian mana saja? Yap Dengan bulu pada bagian buntut dan capitnya Ia mampu membaca pergerakan sekitar Tapi ada bagian sensor lainnya yang jauh lebih pekal lagi loh teman Ada yang tau? Ia itu dia Tepat di bagian bawah tubuh Kalajengking juga memiliki sensor Sensor ini mampu membaca getaran dari pergerakan makhluk lainnya Ia dapat membedakan apakah getaran semakin mendekat atau menjauh Bahkan dapat mengetahui apakah getaran itu adalah mangsanya atau predator Siapa bilang cuma Tarantula yang bisa ditaklukannya Hayo Siapa sangka ia berani melawan si ular kobra? Kecil-kecil cabai rawit Gak ada takut-takutnya Padahal kobra memiliki bisa yang mematikan Terlihat jelas dan terpampang nyata Ular kobra selalu berusaha menghindari pertikaian Meski Kalajengking terus mengganggunya Jangan heran teman Kalajengking memang bukan santapan nikmat buat si ular kobra Karena tubuh Kalajengking kan cukup keras Sangat sulit untuk melumpuhkannya Ditambah lagi, Kalajengking punya capitan yang cukup kuat Gak heran deh kalau ular kobra menghindarinya Tuh kan, ular kobra tidak bisa lepas dari capitan si Kalajengking Haduh, haduh, haduh Jangan-jangan kamu preman daerah sini ya Habis semuanya disingat Tapi kalian pasti banyak yang belum tahu sisi unik dari si Kalajengking kan Ternyata ia bisa bersinar dalam gelap lho Buh, cukup Iya, iya Kalajengking tidak menghasilkan cahaya sendiri kok Mereka menerima cahaya ultraviolet Yang mengarah ke tubuhnya Lalu dipancarkan kembali dengan intensitas yang lebih rendah Sehingga terciptalah warna biru-pihijauan pada tubuhnya itu Ada yang tahu kenapa bisa begitu? Cakep Karena karapas pada tubuh Kalajengking mengandung fosfor atau kandungan zat yang dapat berkilau Banyak yang berpendapat nyala tubuhnya itu sebagai penanda Agar tidak ada Kalajengking lain yang datang ke wilayahnya Aduh, aduh, aduh Udah cantik Rajen bersih-bersih lagi Idaman banget deh Saga Loh, loh, loh Ada apa kak? Tenang, tenang Kan ada otan di sini Hei, ladalah Rupanya kamu, sob Otan kira apa? Huh Tenang, kak Otan punya cara untuk menghalau Kalajengking ini Dari informasi yang otan dapat sih Cukup beri cairan asam Tapi Apa iya Kalajengking akan kapok? Mari kita buktikan Nah, lo Kamu sudah terkapung dengan cairan asam, sob Hayuuu Kamu gak akan bisa kabur kemana-mana, kan? Loh, 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 loh Kamu bisa melewatinya, sob Otan kira kamu takut dengan cairan asam itu Jadi, pembuktian Kalajengking takut dengan cairan asam Otan nyatakan gagal Memang, belum ada cara yang pasti Untuk menghalau sobat otan si Kalajengking ini Untuk tidak masuk ke dalam rumah Tapi, kalian bisa mencegahnya Dengan menjaga lingkungan rumah Untuk selalu bersih, ya teman Karena si Kalajengking Biasanya suka tinggal di tempat yang lembab dan kotor Hih, jangan sampai rumah kita didatangi mereka, sih Serrum